Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita menyatukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di Sunday Online ini. Kami percaya setiap kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap harinya. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan keadaan setiap kamu. Mari kita angkat pujian, ajaib kau Tuhan bersama-sama. Bajar kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, seluruh hidupku, seluruh hidupku, seluruh hidupku, seluruh hidupku. Baga dirilakan seluruh hidupku, seluruh hidupku-seluruh hidupku, tak akan goyan selamanya. Jangan kau Tuhan, penuh kuasa Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami Keadaanku dalam tanganmu Berjalan bersamamu Tuhan, kami tidak akan goyah sampai selama hal-halnya Berjalan bersamamu Tuhan, penuh kuasa Kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan Engkau sanggup memulihkan keadaan setiap kami Apapun yang kami alami hari ini Ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan Karena kami tahu berjalan bersamamu kami tidak akan goyah Dengan sayapmu kami mau terbang lebih tinggi lagi Percayamu ku akan terpentingi Di tengah badai hidup Ku tak menyerap kau kekuatan dan perlindungan Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Kami serahkan seluruh hidup kami dengan kepadanya Karena kami tahu Engkau yang ku nantikan Engkau yang selalu kami nantikan di dalam hidup kami Mari kita naikkan tujuan ini bersama-sama Raja ku Raja ku Dengan sayapmu Dengan sayapmu Kami terbang lebih tinggi lagi Tuhan Bahkan di tengah badai hidup Bahkan di tengah badai persoalan di dalam hidup kami Kami tidak mau menyerah Tuhan Karena kami tahu Engkau lah kekuatan bagi setiap kami Engkau perlindungan bagi kami Tuhan Bagi ku pertolonganmu Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Engkau yang kami nantikan Engkau kami sembah seumur hidup kami Tuhan Ku sembah Yesusku Raja ku Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Bagiku Pertolonganmu di tempat yang maha tinggi Pertolonganmu Di tempat maha tinggi Kau mengangkat tanganku Kau mengangkat tanganku Kami mau berserah Sepenuhnya apa yang engkau Tuhan Aku berserah Engkau yang kami nantikan Engkau yang kami sembah Tuhan Kau yang ku sembah Karena engkau lah Yesus Yesus Raja ku Kau mengangkat tanganku Kau mengangkat tanganku Janji Tak sekalipun Kau ingkari Kesetiaan Kesetiaan Sungguh terbukti Di sepanjang Di sepanjang hidupku Untuk selamanya kami mau setia Tuhan Kau mau tersetia melayani dan juga mengasihimu Tidak ada Tuhan Sepertimu Tidak ada Tuhan Sepertimu Yesus Kau Allah ku yang setia Engkau Tuhan yang berjanji Engkau Kau lah Tuhan Yang berjanji Tak sekalipun Kau ingkari Bahkan kesetiaanmu terbukti di dalam hidupku Kesetiaanmu Sungguh terbukti Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya kami mau tetap setia Tuhan Melayani dan juga menghasilkan Karena kami tahu tiada Tuhan selain Engkau Tuhan Tidak ada Tuhan seperti Engkau Yesus Seperti Engkau Yesus Kau alatku yang setia Kau alatku yang berjanji Tak sekalipun kau ingkari Kesetiaanmu sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Untuk selama-lamanya kami mau setia Tuhan Melayani juga menghasilkan Melayani mengasihimu Karena kami tahu tiada Tuhan selain Engkau Tuhan Sepertimu Yesus Kau alatku yang setia Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Buat siang hari ini kami boleh berjumpa kembali Dalam acara Dalam ibadah-ibadah online kami Tuhan Kami mengucap syukur Di hari minggu ini Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama Kami masih boleh ada Tuhan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan bahkan mendengarkan firmanmu Mendengarkan tuntunanmu Terima kasih Bapak Kali itu Tuhan kami membuka hati Dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Bapak Agar kami boleh mengerti kebenaran firmanmu Dan sungguh-sungguh pikiran kami dapat diubahkan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Engkau mengurapi setiap anak-anakmu Umatmu, jemaatmu Kami boleh menangkap sesuatu yang dari Tuhan Dalam nama Yesus kami berumcap syukur Kami sambut firmanmu Haleluya Amin, amin Iya sodara shalom ya Kita berjumpa lagi di Ibadah Sunday online pada hari ini Ya dan seperti yang minggu lalu saya sampaikan Kita masih akan membahas tentang Ya bagaimana pikiran kita ini Otak kita ini harus dicuci sodara ya Agar kita memiliki pikiran pemenang Ya mental pemenang Supaya kita boleh sungguh-sungguh mengalami Tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kita Karena tanpa kita terasa sodara Bulan demi bulan terus berlalu Nanti tanpa kita sadari Kita sudah ada di penghujung tahun lagi Jangan sampai hidup kita gak pernah berubah-berubah Kenapa? Karena pikiran kita tidak berubah Ya minggu lalu kita sudah sama-sama belajar Rasul Paulus berkata Jangan menjadi sama seperti dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu Kita gak mungkin bisa berubah Kalau pikiran kita gak dicuci Kita gak mungkin bisa berubah Kalau otak kita ini Tidak kita program Tidak dicuci dengan firman Tuhan Karena itu sodara ya Minggu yang lalu kita sudah belajar Bagaimana Rasul Paulus berkata ya Kita harus sungguh-sungguh mengalami perubahan Ya bagaimana kita mengalami perubahan semuanya Diawali dari akal budimu itu harus diubah dulu Cara berpikirmu itu harus diubah Karena sungguh kita tidak mungkin mengalami kesembuhan Kita tidak mungkin mengalami pemulihan Kita tidak mungkin mengalami kemenangan tahun ini Kalau pikiran kita tidak disetting ulang Tidak dicuci dengan firman Tuhan Ya karena itu baik kita akan sama-sama Melanjutkan sodara Ya masih di pembahasan kita yang lalu Tentang bagaimana kita harus mencuci otak kita Dengan firman Tuhan Saya ingin kita membaca dulu Ibrani pasal yang ke 10 Ayat yang ke 19 mulai Ibrani 10 ayat 19 disana dikatakan Jadi sodara-sodara Oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus Ayat 20 Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita melalui tabir Yaitu dirinya sendiri 21 Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah 22 Karena itu marilah kita menghadap Allah Dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh Dengan air yang murni Sodara kita bersyukur Lewat kematian Kristus Kita boleh memperoleh jalan masuk Kedalam tempat kudus Tuhan Kita tahu pertama kali manusia Sudah jatuh ke dalam dosa Ya pertama kali Ya iblis membujuk manusia Itu lewat Ya bujukannya Dia berkata begini Kalau engkau makan buah pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat itu Maka pikiranmu akan terbuka Dan engkau akan dapat mengetahui Mana yang baik dan mana yang jahat Perhatikan manusia jatuh pertama kali Di dalam dosa Karena iblis menggoda dia Untuk dia memiliki pikiran Supaya pikiranmu terbuka Dan engkau bisa tahu Mana yang baik Mana yang jahat Iblis menipu Dan dia berkata Pasti pikiranmu akan terbuka Dia tanamkan sebuah pikiran Yang bertentangan dengan Apa yang sudah Tuhan taruh Dari awal manusia jatuh Ke dalam dosa Itu kejatuhan awalnya Itu di dalam pikiran Tuhan sudah berkata Semua pohon yang ada di taman ini Boleh kamu makan Kecuali satu itu Ya pohon tentang pengetahuan Yang baik dan yang jahat Jangan engkau makan Saudara Tapi iblis Ya masuk di dalam pikirannya manusia Dan dia berkata Kalau kamu makan Matamu akan terbuka Lalu pikiranmu akan terbuka Dan engkau bisa membedakan Engkau punya pengetahuan Engkau punya pikiran Tentang yang baik dan yang jahat Dan engkau akan jadi sama seperti Allah Ya dari awal pertama kali Manusia jatuh ke dalam dosa Itu adalah pikirannya Yang sudah berdosa Saudara Karena manusia ingin menyamai Tuhan Dia merasa sombong Dia pikir benar yang iblis tawarkan itu Iblis bermain di dalam pikiran Karena itu kita pikirannya harus dibasuh Ya jadi ayat ini berkata Kita bersyukur karena kematian Kristus Kedatangan Yesus ke dalam dunia Itu membuka tabir Pemisah yang tadinya kita ini terpisah dari Tuhan Akibat dosa Ya lalu tabir itu terbelah menjadi dua Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan Dan Kristus menjadi jembatan Yang menghubungkan kita dengan Bapak Dengan kekudusan itu sendiri Ya dikatakan ayat 20 Karena Yesus lah yang telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Ya Allah dalam rupa manusia Yesus Kristus datang ke dalam dunia Dirinya sendirilah yang memperdamaikan kita Ya dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah yaitu Yesus Karena itu marilah Ya setelah kita menerima Kristus Ya kita menerima pendamaian itu dikatakan Marilah Kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni Hati kita harus ya dibersihkan Dan tubuh kita harus dibasu Setelah kita dibersihkan hatinya Dan dibasu tubuh kita termasuk otak dan pikiran kita ini Yang dalam tubuh kita Dibasu dengan firman yang murni Barulah saudara kita bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dengan keyakinan iman yang teguh Oleh karena apa hati nurani kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni Di dalam tubuh manusia itu ada pikiran di dalamnya termasuk Otak manusia harus dibasu dengan air yang murni Yaitu firman Tuhan Dengan kata lain kita tidak mungkin bisa menghadap Tuhan dengan hati yang teguh Iman yang teguh dengan keyakinan iman Ya dan kita tidak akan mungkin bisa akan menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Kalau tubuh kita, otak kita, pikiran kita belum dibasu dengan firman Kenapa banyak orang tidak percaya diri dosanya diampuni Karena dia tidak mengizinkan pikirannya, otaknya dibasu dengan firman Waktu saya pernah bersaksi saudara tentang seorang ibu yang mengirimkan kesaksian Bahkan saya sudah pernah baca Dia berkata ketika dia jatuh saudara Hidupnya terpuruk Dia jatuh di dalam, dia jauh dari Tuhan Lalu pikirannya iblis terus menuduh dia dalam pikirannya Kamu itu tidak berharga Hidupmu itu sudah hancur, hidupmu itu sudah rusak Pada akhirnya dia hendak melakukan bunuh diri mengakhiri hidupnya Kenapa? Karena tuduhan dalam pikiran yang iblis taruh tadi Tetapi dia berkata saya bersyukur menemukan channel ibu Dan saya menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Lalu firman itu mencuci otaknya, membasuh tubuhnya Lalu apa saudara? Imannya bangkit Tidak ada pikiran bunuh diri lagi Tuhan mengubahkan hidupnya Bahkan bukan hanya hidupnya Nasibnya pun diubahkan Tuhan Tadinya tidak ada pekerjaan Tapi ketika imannya mulai hidup Karena pikirannya dibasu oleh firman Otaknya dicuci dengan firman Tuhan Imannya bangkit Dan ketika imannya bangkit Tuhan berperkara Dia diberikan pekerjaan saudara Dan hidupnya sekarang menjadi berkat Kita lihat ini adalah sebuah contoh Sehingga sekarang dia dapat menghampiri tata kekudusan Tuhan Dengan apa? Dengan iman yang murni Dengan hati yang murni Dengan keyakinan iman yang teguh Kenapa? Karena tubuhnya telah dibasu Termasuk di dalamnya otak dan pikirannya Sudah dibasu oleh firman yang murni itu saudara Kita semua perlu dicuci saudara Perlu dicuci otak kita Pikiran kita perlu dicuci Agar kita memiliki mental kemenangan Tidak mungkin Karena itu izinkan saudara Agar pikiranmu Agar otakmu diisi oleh firman Ya biarkan firman yang mencuci kita saudara Kenapa? Karena kita ini tadinya bahkan dikatakan Hati kita ini sudah jahat Ya dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita ini harus dibasu oleh firman Tuhan Ya dan disana dikatakan ayat 23 Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Kita tidak mungkin kuat dalam iman Kalau pikiran kita tidak dibasu oleh firman Kita tidak mungkin bisa melakukan firman Bahkan menghidupi dan memperkatakannya Kalau pikiran kita, otak kita tidak dicuci oleh firman Tuhan saudara Izinkan Tuhan mencuci pikiran kita Agar kita ini bisa kuat teguh saudara berdiri Agar kita bisa tetap kuat teguh Ya sungguh-sungguh percaya Bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mari kita mulai izinkan firman Tuhan mencuci pikiran kita Bagaimana caranya? Ya terus berkatakan firman Pikirkan firman Ya Tuhan berkata kepada Joshua Renungkan firman ini Renungkan itu artinya apa? Pikirkan Ya jangan engkau lupa Memperkatakan firman ini Dan renungkan itu siang dan malam Bagaimana cara kita mencuci otak kita Dan membuang semua pikiran yang tidak beres Pikiran dosa yang jahat itu Dengan cara kita memikirkan firman Tuhan siang dan malam Renungkan firman itu artinya apa? Dipikir Renungkan Oh firman Tuhan itu begini ya Oh firman Tuhan berkata begini 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 ya Oh firman Tuhan itu berkata Ya bahwa Kalau engkau ada di dalamku Dan aku di dalam Maka engkau akan berbuah banyak Sebab engkau tidak bisa melakukan apa-apa di luar aku Renungkan itu Kuduslah kamu Sebab aku kudus Sebab tanpa kekudusan Tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan Pikirkan firman itu Setiap hari kita baca Dan bukan hanya baca Renungkan Artinya apa? Pikirkan Ya mari kita memikirkan firman Tuhan Mari kita merenungkan firman Tuhan Ya cara berpikir orang yang berkemenangan Ya itu adalah cara berpikir orang yang diisi oleh firman Tuhan Saudara ingat Pikiran manusia itu adalah medan pertempuran yang paling utama Iblis bekerja lewat pikiran kita Iblis tanamkan pikiran-pikiran yang jahat Ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu Yang langsung main itu di pikiran kita Ya ketika kita mendengar orang berkata buruk tentang kita Saudara Dari telinga lalu Iblis naik ke pikiran berkata Memang dia itu kurang ajar Makanya kamu itu ya Begini, 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 begini Iblis bermain di pikiran Ya orang yang mau jatuh dalam persinahan Tadinya lewat mata Dia mendapat godaan Lalu Iblis berkata Tidak apa-apa Kamu lakukan saja dosa ini Tidak ada yang bakal tahu Di pikiran Iblis bermain Asal kamu simpan rapi-rapi Kamu beli HP 2 Supaya istrimu gak tahu Suamimu gak tahu Ya setiap hari Iblis bermain di pikiran kita Karena itu pikiran kita perlu dicuci oleh firman Sehingga kita bisa memperkatakan Dalam nama Tuhan Yesus Hai Iblis yang ada dalam pikiranku Aku usir engkau keluar Aku tolak patakan Hancurkan seranganmu Kuasamu di dalam nama Yesus Orang saudara Ya ketika dia terikat dengan ketakutan Saya melihat banyak orang datang Konseling kepada saya Bu saya ketakutan Apa yang ibu takutkan Saya juga tidak tahu Apa yang saya takutkan Tapi tiap hari pikiran saya Mau mati, mau mati, mau mati Lalu saya mulai gemeteran Lalu saya mulai depresi Sampai ada yang datang ke rumah sakit Jiwa saudara Kenapa? Karena Iblis bermain di pikirannya Menembakkan senjata Kamu bakal mati Kamu bakal gini Kamu bakal gini Dan kalau kita biarkan setan bermain di pikiran kita Kita gak tengking dan usir dia Kita tidak isi firman dengan otak kita Dengan firman Tuhan Itu akan sangat berbahaya Ya karena itu Renungkan firman Tuhan Berkatakan ketika roh ketakutan datang Seorang ibu yang bersaksi Karena dia ketakutan di masa pandemi Tiap hari setan datang Dan bilang kamu akan mati di pikirannya Sampai akhirnya dia sampai ke psikiater Disuntik Minum obat penenang Minum obat tidur Semakin gak bisa tidur Karena semakin takut Satu kali dia menemukan kotba saya Saudara Ya dan disitu dia mulai Memperkatakan Yang dimana saya berkotba Bebas dari roh ketakutan Lalu dia mulai memperkatakan Di dalam nama Tuhan Yesus Iblis Roh yang ada dalamku lebih besar Aku tidak izinkan segala ketakutan Menguasai pikiran dan hidupku Aku usir engkau keluar Dalam nama Tuhan Yesus Lalu dia mulai memperkatakan Ketika dia mulai mengikuti mesbah doa Dimana disana setiap malam kita berdoa Untuk orang yang terikat dengan obat tidur Dengan obat penenang Dia mulai memperkatakan Dia setiap kali disusaha berkata Tumpang tangan Dia tumpang tangan di atas kepalanya Saudara Dia perkatakan Dalam nama Tuhan Yesus Aku tidak lagi tergantung dengan obat tidur Aku diciptakan tubuhku sehat Aku tidur normal Dalam nama Tuhan Yesus Aku tidak minum obat penenang lagi Dia perkatakan Sedari demi hari dia terus perkatakan Apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan Tadinya sudah sampai di psikiater saudara Sudah sampai kekejiwaan setan menguasai dia Awalnya cuma dari pikiran Makanya kita perlu membasu pikiran kita dengan firman Kenapa? Karena pikiran kita tempat peperangan yang sesungguhnya Medan pertempuran itu ada dalam pikiran Jangan biarkan setan menguasai pikiranmu Jangan biarkan setan menguasai hidupmu Tubuhmu bahkan dia mengendalikan Bayangkan dari pikiran yang takut Langsung depresi, stres, gemeteran, pingsan saudara Cuma dari pikiran Roh ketakutan ditanamkan Kamu akan kena covid Lalu kamu mati Kamu gini, kamu gini, kamu gini Lalu dia mendengar saya berkata Kalau belum waktunya mati Kita tidak akan mati Hidup mati kita bukan di tangan covid Di tangan Tuhan Lalu dia mulai perkatakan Lalu dia disembuhkan Perhatikan saudara Orang-orang yang memiliki mental kemenangan Adalah mereka yang mengisi pikirannya itu Dengan firman Tuhan Kita perlu dibasuh oleh firman yang murni Supaya kita dengan hati yang teguh Iman yang teguh dapat menghadap Kepada tata kasih karunia alam Jangan menyerah begitu saja saudara Engkau punya Tuhan yang besar Engkau punya Allah yang hebat Yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita Karena itu mari perkatakan setiap firman di dalam hidup kita Biar kita mau merenungkan firman ini saudara Kita mau katakan dan pikirkan Renungkan Kita punya Tuhan yang besar Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita Katakan pujian ini Masuk meresap dalam hati dan pikiranmu Sehingga apapun keadaanmu hari ini Perkatakan dengan iman Sehingga pikiranmu itu tunduk saudara kepada firman Tuhan Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan Dan renungkan ini Masukkan di dalam pikiranmu Katakan dengan iman Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima, ku terima sekarang Yang kemenangan Kemenangan Lebih lagi katakan dengan iman Kami punya Tuhan yang besar Kami percaya Aku punya Tuhan yang besar Yes, amin Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Katakan ku terima sekarang Kemenangan Sekali lagi saudara Ini sebagai satu ungkapan dan pernyataan Aku punya Tuhan Punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Amin Dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan darimu Kami percaya Kami punya Tuhan yang besar Tuhan yang sanggup Melakukan segala firman Yang sudah diucapkannya Dalam hidup kami Sehingga hari ini Tidak ada satupun keadaan Yang akan membuat hidup kami Terpuruk Ketika kami bangkitkan hati Dan iman kami Kami ubah cara berpikir kami Sesuai dengan firman Tuhan Kami usir segala pikiran-pikiran kekalahan Pikiran-pikiran kerdil Yang membuat kami menyerah Pikiran-pikiran yang menuduh hidup kami Pikiran-pikiran yang akan menakuti kami Kami ikat patakan hancurkan Dalam nama Tuhan Yesus Karena kami punya Tuhan yang besar Yang sanggup melakukan segala perkara Itu yang akan kami taruh di pikiran kami Iblis engkau tidak berhak menembakkan Pikiran ketakutan dalam hidup kami Pikiran kekalahan Pikiran menyerah Kami tahu Tuhan sanggup mengubah hidup kami Tuhan sanggup mengubah nasib kami Bahkan Tuhan sanggup mengubah penyakit kami Menjadi kesembuhan Pikirkan semua itu saudara Hari ini mari saudara ikuti saya Taruh tanganmu di pikiranmu Di otakmu Di kepalamu Katakan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Aku meletakkan tanganku di pikiranku Biarlah semua firman Tuhan Tertulis, terisi di dalam pikiranku Semua firman yang aku dengar Yang aku baca Tertulis dalam pikiran Aku merenungkan itu Biar pikiranku ini Menjadi perbendaharaan Firman Tuhan Bukan kata-kata yang menakutkan Yang menyedihkan Yang melemahkan Tetapi pikiran positif Yang akan menggerakkan hidup kami Yang akan menyembuhkan tubuh kami Berkati umatmu Tuhan Anak-anakmu hari ini Mereka yang terus setia berdoa Setia mencari Tuhan Bahkan setia memperkatakan firmanmu Setia merenungkan firmanmu Hamba berdoa hari ini Pikiran mereka dibasu oleh darah Yesus Sehingga tahun ini kami melihat Menjadi tahun kemenangan Karena Tuhan yang beserta dengan kami Sudah membasu pikiran kami Terima kasih Bapak Kami juga lepaskan berkat Bagi bangsa dan negara kami Indonesia dipenuhi oleh Kemuliaan Tuhan Semua penduduknya bertobat Berbalik dari jalan yang jahat Pikirannya di jama Tuhan Sehingga mereka boleh melihat Sesuatu yang dari Tuhan Itu ada di atas bangsa kami Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Surujajaran Kabinet yang ada Bahkan TNI Polri Indonesia Aman dalam tangan Tuhan Terima kasih Bapak Enggak juga terus memberkati Setiap anak-anakmu Yang terus setia berdoa Yang terus setia Mencari wajahmu Tuhan memberkati Terima kasih Bapak Kami membuka hati dan tangan kami hari ini Saudara terimalah Kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Ruhul Kudus Menyertai hidupmu Mai hari ini Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Diberkati Katakan bersama Amin 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 Tuhan Yesus memberkati Shalom Dan salam kemenangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.